Ya, pemerintah di tengah banjir bandang yang melanda kota Menado. Wali kota Menado malah mengurus kepentingan partai dan mengabaikan para korban banjir yang terjadi. Berbagai lembaga kemasyarakatan langsung memberikan berbagai bantuan, baik selimut, bahan makanan, serta pengobatan bagi warga yang terserang penyakit akibat banjir kemarin. Pengobatan tersebut lebih difokuskan pada anak-anak yang mudah terserang berbagai penyakit, terlebih penyakit kulit. Jadi kami yang paling banyak itu obat-obatan kulit, kemudian obat-obatan untuk umam, bisa panas, dan untuk anak-anak biarkan untuk yang jakit, seron nafas. Ada berbagai tim, ada tim medisnya ada sekitar 10 orang sama asistennya. Di saat kota Menado dilanda banjir bandang, malah wali kota Menado meninggalkan warganya dan berangkat ke Jakarta guna mengikuti rapimnas Partai Demokrat, sementara warga sangat membutuhkan perhatian pemerintah kota Menado. Saat dikonfirmasi ke bakumas kota Menado, Soleman Montori, dia telepon mengatakan bahwa wali kota Menado, Fikir Lumentut, saat ini di Jakarta, mengikuti rapimnas Partai Demokrat. Dari Sulawesi Utara, Sepi Sarwensong, Talenta Kalengkongan, Top TV melaporkan.